jasa suntik wadamnya terlalu banyak jadi yaudah ada anak kecil nah kalo mau review makanan ajak anak kecil iya gabisa boong karena anak kecil tuh gabakal boong paling affordable coba the moment of truth berapa harganya? jadi 1 juta sih berapa bohong? demi dewa demi dewa selamat datang kembali hey guys selamat datang kembali di channel selamat datang kembali lagi sama gue Alam gue Johan kali ini gini-gini shooting lama banget ya udah lama guys lu udah lupa guys terakhir tuh shooting full video yang google adsense google adsense ya lu lama banget gue abis dapet adsense udah gak shooting-shooting lagi yang ini super sibuk gua gak ngerti lagi guys jasa suntik wadamnya terlalu banyak jadi yaudah jadi banyak peserta jadi gue bingung jadi kali ini kita dapet kiriman lagi ya? iya Alhamdulillah dapet kiriman dari temen Ben & Hills tadaaaay ini popcorn dari salah satu relasinya alam established di 2022 jadi baru banget ya pak wala dan ini ada dikiriman rasa apa? tiga harian rasa yang satu kopi satu lagi caramel dan gue pegang yang rasa cheese cake jadi ini popcorn bener-bener lagi hits hits banget? hits banget begitu harganya juga affordable aku nya aja yang kantina ya guys gak tau merek ini karena tau nya cuma merek yang di Singapura itu loh yang bakal itu tau kan? yang tet iya yang hits banget itu yang mahal yang aku gak bisa afford karena itu malah kan karena besar isinya gak juga sih kayak 200 eh 100 gram apa 200 gram? kayaknya 200 gram 100 ribu wak kayaknya gue tuh mau beli yang nangis ngajak patungan temen gue kita buka dulu eh Mubiko yang mana nih? yang asin dulu deh yang asin yang asin cheese penting mana emang itu cheese? bukan cheese oh iya cheese ada anak kecil nah kalo mau review makanan ajak anak kecil iya gak bisa boong karena anak kecil tuh gak bakal boong iya gak? iya langsung kita buka ya guys yang cheese buat dari kemasannya gimana? kemasannya oke sih ini fancy kemasannya fancy kemasannya fancy kemasannya fancy lumayan dia ada zip locknya juga jadi kalo mau gak langsung dihabisin tetep ini ya iya gak langsung abis iya terjaga dari itu dia popcornnya yang bentuk-bentuk jamur ya yang bulet bukan yang bentuk popcorn yang ala-ala gitu ya maaf ya guys backlight nanti aku kasih lihat video yang dari jarak dekat aja ya iya gimana gimana? lu jadi dia kejunya keju manis ya bukan keju asin bukan keju asin oke gua pernah makan keju dimana gitu ya enggak kejunya gak kayak yang di pasaran gak sih? iya tapi lu kayak rilet itu gak sih? lu kayak jajan cilor ada rasa cheese mirip-mirip gitu gak sih? cheese-cheese yang manis gitu loh yang biasa tepung bumbu ya kayak gitu-gitu bubuk-bubuk gitu jadi kejunya tipikal keju manis jadi buat kalian yang gak suka keju manis ya mungkin ini kurang recommended tapi gua sih suka bener buat berbadi gua suka jadi kayak biasanya kalo keju-keju asin aja gua boring sih kayak terus popcorn kan udah asin nih keju asin cepet haus kalo gue wuyang haus-hawus haus banget enak sih dan isinya tuh full ya full gitu ya tipikal popcorn istinya soalnya yang merek bahal itu juga isinya tuh kayak bener-bener gak ada angin gitu loh jadi bia gak banget dan ini isi 80 gram 80 gram banyak 80 gram banyak next next kita coba yang apa? ramai Bisa berhenti ya, dan sebenernya ini ada bot lupasnya nih Tapi gua takut kurang rapi Tapi karena ada boting yaudul ya Iya, agak lebih beradap dikit gitu Oh ini parah sih, gua ga expect rasanya bakalan seenaknya sih Ternyata cucok Approved, ngerusap biji Aku suka Kita buka yang karamel Karamel dari warnanya cakep Wow Kayak ada hampir gosong-gosong gitu Ya tapi ga gosong Ya sampe jatoh kan, jatoh lagi dan lagi Aromanya sih nice, gua suka Hmm 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 Harus gak? Kayak tau gak gak? Bu Bu Ini Karamelnya bukan yang Kalo merek mahal itu kan kayak Banyak banget gulanya kalo dimakan 5 butir tuh kayak langsung Gium jasa gitu loh Gium jasa Kayak manis banget, gula banget Kalo ini engga Ini enak ya Ini enak ya Ini enak ya Matulah manis Pas Kalo mau nyobain gak? Kalo mau nyobain gak? Dan yang terpenting ini aromanya gua bingung udah pake Apaan jadi bisa ada aroma Aromanya pas ya Biasanya karamel kan yaudahlah gitu, gula aja Terus biasanya ga dikasih aroma Ini kayak dikasih aroma gitu, tapi gua gak tau ini apaan Tapi wangi Aroma gosong sih ini Aroma gosong tapi ga gosong Aroma gosong tapi ga pahit Iya, ga pahit Aroma gosong tapi ga pahit Enak, karamelnya pas Kayak pas banget bikin karamelnya Pokoknya yang ga biasa bikin karamel kan pasti langsung zong ya Jangan surhat dong Jangan surhat dong Jangan surhat Andai itu kan Jadi Jadi Gosong Kita coba yang varian terakhir Last but not least Varian yang Kopi Kopi Eppon mau coba Oke Mau coba ya Tuh Eppon ambil yang Keju Keju sama karamel Kasih pak Eppon mau nyobain keju Eppon mau nyobain keju Eppon mau yang karamel Karamel Oke baik Oke Silahkan Ayo dong, liat dong Liat ke kamera dong Enak 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 Atap jiwa Tangannya gimana tangannya Kalau enak gimana tangannya Wey Ini baru bener Gede-gede mau jadi youtuber ya Mau jadi afiliator ya Mau jadi afiliator ya Karena anak gitu gak pernah boong Ini wanginya wangi-wangi bioskop Kalo kangen mau nonton Beli aja ini Beli aja ini Kalo lu kangen aroma Aroma Bioskop yang XXX Itu Gila beli ini 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 Gue suka banget ini wanginya Kalo dari tampilan Kurang lebih kayak yang Rasa karamel Cuma gulanya gak terlalu banyak Wow Kopi banget Kacau Oh ini gak mau berhenti Iya Ah bingung Gawat 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 banget Gawat Nih coba aja tebak Kira-kira berapa nih Satu butus Menurut lu gimana Menurut gua kalo ngeliat begini Yang kemasanya 30 30 ribu Nah karena kan ada Stoke gua tuh ada Influencer youtuber juga sih Yang jual popcorn Yang jual popcorn Tuh gua gak tau Senora ya gua Kayaknya gua main gerak gel Ada youtuber yang sekolah di Jepang Ah ya tau Kayaknya gua tau deh Yang punya kedai minuman itu Oke baik Dia kan jual sama popcorn juga Anda pengikutnya ya Kalo ada tau sih Oh iya gua followers Mantap gila Dia jual itu ya lumayan Pricey juga Nah terus kalo mau dibanding yang sama yang Harga ini Harga ini paling murah Paling affordable Coba The moment of truth Berapa harganya Jadi Satu bungkus ini 18 ribu rupiah Demi apa Demi dewa Demi dewa Demi dewa Demi dewa Gua kasih lah videonya guys Demi dewa Nah terus kalian kalo nanti mau beli Pake kode referral dari kita Nanti kita jadi Ngasih kode referral Demi dewa Demi dewa Demi dewa Nanti kalian dapat potong lagi Cus guys Tuh Jadi So far popcorn ini udah dijual di Beberapa Marketplace Oh Gitu Di oranye hijau gitu Kayak udah ada gitu Udah ada kayaknya Kayaknya di oranye deh Oh di oranye Nah Kalian kalo beli di oranye itu 18 ribu Tapi kalo pake kode referral dari kita Ada tambahan Oh my god Dan free ongkir Kesemua Semua daerah Langsung guys Coba guys Ini recommended sih guys Jadi untuk Semua rasa All varian 18 ribu Iya 18 ribu Gue Jadi reviewernya aja baru tau guys Dan free ongkir Nah free ongkirnya itu Minimal 3 Minimal 3 Nah pas banget kan Ini kan ada 3 varian 3 Kalian kalo penasaran Langsung beli 3-3 nya Beli 3-3 nya Satu varian Satu varian Tunggu apa lagi Make sure langsung ke oran Dan kalian order Iya Dan jangan lupa Ada IG nya juga Iya Nanti di follow ya IG nya adalah Benhills.id Nanti gue kasih lah pokoknya disini fotonya Jadi fotonya Eh apa IG nya Benhills.id Kalian kalo mau langsung mesen mu Besit juga bisa DM Jangan lupa di follow Iya Overall lu paling favorit Terasanya yang mana? Gue Mana ya Gak bisa Berhenti Gak bisa berhenti Emang se-enak itu sih guys Gue kalo dari aroma Karena gue Suka Gue tau nih kayaknya Di mobilnya apa nih Bareng ya Satu Dua Tiga Caramel Kalo beda Beda guys Beda Kalo gue caramel Gua karamel Gua ili rekomen yang caramel Karena ini Caramelnya beda dari popcorn yang si mahal itu Kayak ini ada Aromanya khas banget Kalian ya Coba aja pokoknya Gue gak bohong Ini aromanya khas Kayak gosong Tapi ke gosong Aromanya enak Pagem aja suka Nah kalo untuk aroma gue dimana ini Tapi kalo untuk rasa Gue suka ini Dingin loh Mungkin next di collab kali ya rasanya Caramel coffee gitu Ya keju karena gue Penikmat keju asin Keju asin Jadi lu gak suka Kurang suka yang keju ini Karena ini kejunya manis Tapi buat yang gak demen keju asin ya Cocok kejunya Dan bumbunya juga enak ya Gak ini Gak berlebihan juga Gak bikin biung Dari tes Oke gue kasih nilai 8-9 Ini enak kok Untuk harga sekian tuh Enak banget Kayak dibandingin sama popcorn yang Tau gak sih popcorn kemasan Yang ada di minimarket itu Oh iya Nah mendingan ini deh guys Daripada kalian ngabisin duit Kayak Oh iya bener Berapa belas ribu Terus dibandingin ini 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 perbaik Kadang udah ada yang rasa coklat Keju Tapi enakan ini sih Dan itu harganya juga Belasan ribu Belasan ribu juga ya Kayak antara 14 ribu sampai 18 ribu Dan gue rekomen yang Ini ke Daniel Dan ini Dan ini Thank you Daniel Tekedin juga oke ya Tekedin juga oke banget Oke guys thank you yang udah nonton video kita dari awal Sampai selesai Jangan lupa di Jangan lupa di subscribe Like Comment Dan Yeah Aduh aku suruh Aku terharu Klik apa? Klik tombol Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa langsung di subscribe Channelnya Damuhalat Oke Nah Tuh anak kecil aja doyan Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya guys ya Bye You